Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Astrid Nur Maulida Pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang modul 1 keragalan musik tradisional Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang simbol dan estetika musik tradisional dan jenis-jenis musik tradisional Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang macam-macam alat musik tradisional dan fungsi alat musik tradisional Terus simak video ini ya Nah teman-teman, macam-macam alat musik tradisional ini identik dengan ciri khas alat musik tradisional Ciri khas alat musik tradisional adalah jenis akustik Yaitu bunyi yang terdengar berasal dari getaran alat musik itu sendiri Bukan rekayasa elektronik Macam-macam alat musik tradisional dikelompokkan dalam beberapa kategori Yang pertama yaitu alat musik petik, tiup, gesek, dan kukul, serta goyang Macam-macam alat musik tradisional yang pertama yakni alat musik tradisional petik Alat musik tradisional petik ini terdiri dari dua unsur pokok Yaitu tali yang dipetik dan ruang resonasinya untuk menggunakan bunyi petikan Bahan dan bentuknya bermacam-macam sesuai kekhasan daerah masing-masing Gambar di samping ini terdapat gambar alat musik tradisional petik yang pertama yaitu tolindo Dan yang kedua ini buwoto Yang kedua terdapat alat musik tradisional tiup Alat musik tradisional tiup pada dasarnya memiliki lobang, tiup, dan ruang resonasi Untuk menggunakan bunyi tiupan Adapun bahan alat musik tiup bisa bahan alam atau bahan buatan yang dibentuk dari bahan alam Di sini terdapat salah satu contoh alat musik tradisional tiup yang bernama sarangko yang berasal dari Jambi Dan yang ketiga alat musik tradisional yang digesek Alat musik tradisional gesek pada dasarnya terdiri dari dua unsur pokok Tali yang digesek dan ruang resonasi untuk menggunakan bunyi gesekan dengan alat geseknya Yang keempat alat musik tradisional pukul Alat musik tradisional pukul pada dasarnya berupa suatu yang apabila dipukul berbunyi Dan apabila komposisinya bisa menimbulkan suara maksimal Bahan alat musik dari alam langsung tanpa bahan penolong Misalnya bambu atau kayu yang bersonasi atau bergabung sesuai bunyi pukulannya Contohnya seperti kentongan dan seperti angklung yang terbuat dari bambu Yang kelima ada alat musik tradisional tepuk Alat musik tradisional tepuk mengandung unsur kulit sebagai sumber getar dan ruang resonasi penggaung bunyi Contohnya seperti gendang dan tipa adalah jenis tepuk Kendang alat musik tepuk juga dibunyikan dengan cara dipukul Yang keenam terdapat alat musik tradisional goyang Alat musik tradisional goyang merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara digoyang Contohnya seperti angklung yang berasal dari Jawa Barat Angklung merupakan salah satu alat musik tradisional yang multisional Atau alat musik yang bernada ganda Alat musik yang satu ini berkembang dalam budaya masyarakat Sunda di tanah Pasundan Fungsi alat musik tradisional Setiap alat musik tradisional memiliki ciri khas bunyi dan nada yang berbeda Masing-masing alat musik pun memiliki fungsi yang berbeda-beda Secara garis besar ada tiga utama alat musik dalam sebuah ensemble atau orkestra Yang pertama ada melodi Alat musik yang memiliki fungsi melodi bertugas memperdengarkan nada atau suatu lagu Yang kedua ada ritme Alat musik dengan fungsi ritme menjadi penggaung jawaban kecepatan melodi Misalnya dalam gamelan Jawa, Bali, dan Sunda kendang berfungsi sebagai ritme Dan yang ketiga ada harmoni Alat musik tradisional yang memiliki fungsi harmoni berperan menyeleraskan beberapa unsur bunyi Dalam suatu kepaduan dengan cara melengkapi unsur bunyi dari lagunya Nah teman-teman itulah materi pembelajaran modul 1 Keragaman musik tradisional Pada unit 1 indahnya musik desaku yang mencapupi tentang pengertian musik tradisional Fungsi musik tradisional, simbol dan estetika musik tradisional Jenis musik tradisional, dan macam-macam alat musik tradisional Dan juga fungsi alat musik tradisional Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman semua Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa membaca materi tentang keragaman musik tradisional Pada website, modul pembelajaran, dan media-media lainnya Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya teman-teman semua Semoga tetap diberikan kelancaran dalam menimba ilmu Terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video PKB Malphata